Sejak Senin, sejumlah perajin tahu di Kelurahan Paninggilan dan Lembang, Tangerang, Banten mulai memperkecil ukuran tahu yang mereka produksi. Harga kedelai impor, bahan baku utama pembuatan tahu yang kian mahal menjadi pemicunya. Dari semula 8.000 rupiah, harga kedelai impor kini menjadi 11.000 rupiah per kilogram. Opsi mengurangi ukuran tahu pun menjadi pilihan perajin. Menaikan harga jual tahu dari 5.000 rupiah perbungkus menjadi 7.000 rupiah perbungkus akan menuai protes dari konsumen. Jumlah produksi tahu juga menurun. Dari semula 1,5 ton sehari kini menjadi 1 ton per hari. Agar tak terus merugi, para pengusaha tahu tempe akan berhenti produksi selama 3 hari. Mongkok produksi akan dilakukan pada 21 Februari mendatang. Bahan baku ada, mudah. Cuman harganya itu nggak terjangkau. Sudah berlebihan, ya sudah kerja batik, nggak ada untungnya. Biasanya berapa sih harganya? Biasa normalnya awalnya antara 7.000-8.000. Perajin tempe dan tahu di kawasan Komplek Pusat Industri Kecil Kopti Kalideras Jakarta Barat juga mengeluhkan tingginya harga kacang kedelai impor sejak beberapa hari terakhir. Biasanya kalau kita nih dampaknya, kenaikan kacang untuk produksi, ini kan kita, biasanya kan kita produksi kan bisa 2 kintal atau 1 kintal setengah, sekarang produksi cuma 1 kintal. Karena mengenai kenaikan harga kacang ini kan mutlak, ini kan selalu mahal. Seperti diketahui, harga kedelai dunia naik karena negara eksportir seperti Tiongkok meningkatkan jumlah impor mereka dari Amerika Serikat, produsen terbesar kacang kedelai di dunia. Hal tersebut membuat berbagai negara saling berebut stok kedelai hingga berdampak naiknya harga jual. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan